Umat, masyarakat, dan penduduk negeri ini dalam keadaan aman, nyaman, dan negeri pun akan menjadi bantah tentu ibah warubun wabur. Kenapa harus diperingati? Karena memang manusia sesuai dengan apa yang sudah disaptakan oleh Rasul Al-Insan Mahalul Khattab Wanisya. Ini sabta Rasul Al-Insan Mahalul Khattab Wanisya. Bahwa manusia memang diciptakan oleh Allah mempunyai sifat yang ini menjadi sifat kekurangan manusia. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan doluman jauhlah dalam sebuah hatis mungkin ini, maaf kalau salah dikoreksi. Bahwa manusia adalah diciptakan mempunyai kekurangan, yaitu sering lupa dan sering berbuat kesalahan. Maka sangatlah penting nyatanya hari peringatan hari santri ini di dalam rangka mengingatkan semua santri-santri di negeri ini untuk siap dan siaka mengawal hakama, mengawal hakama, mengawal hakama, mengawal hakama, mengawal masyarakat, agar terpengaruh sebuah negeri yang damai, indah. Apalagi pada era keadaan zaman yang sekarang sudah multi-kuplek Sehingga agama negara ini sering menjadi nomor kesekian Yang nomor wahid, yang nomor utama dalam kehidupan dalam kondisi yang seperti sekarang ini Adalah mengedapankan kepentingan pribadi, kepentingan duniawi Sehingga pada akhirnya seperti yang telah diperniakan oleh Rasul Rasulullah pernah mengatakan dalam bahasa kita Aku tidak akan takut, tidak akan khawatir Kalau seandainya satu saat aku meninggal Dan kalian akan menjadi mursrik lagi, menjadi kabir lagi Yang paling aku takutkan adalah dimana ketika aku meninggal Allah mengucapkan berkah dari langit, memberikan rezeki yang banyak melimpah Dan pada akhirnya kalian akan mencari kesenangan duniawi Dan akan menjadi hancur karena itu Maka perlu kita sadari bahwa tidak ada waktu, tidak ada saat Yang direkomendasikan aman bagi kita semua Artinya apa? Bahwa kita harus selalu siap dan siangkan setiap saat Untuk mengawal agama, negara, masyarakat ini Di negeri ini menjadi wadah satu-satunya Agama, agida Yang dipernah diajakkan oleh Rasul Kepada ahli baik Kepada para sahabat, teman-teman Dan akhirnya akan diteruskan oleh para tabi'in Dan diwarisi oleh para ulama salab soliti Dan akhirnya sampai di negeri kita ini Negeri yang kaya, negeri yang indah Negeri yang bagai surga Karena surga sering diteritakan disana banyak taman Banyak kebun Banyak buah-buah Banyak buah-buah Bahkan diteritakan di dalam surga Kita ciri mintah di hal anhal Disana banyak sungai Di negeri ini banyak buah Banyak taman Banyak sungai Negeri surga Tidak terlalu panas Tidak terlalu dingin Seperti di negeri Indonesia ini Tidak terlalu dingin Seperti di Eropa Tidak terlalu panas Seperti padang pasir di Arab Maka ada sebuah Apa Sebutan bagi negeri ini adalah Paradis Paradis itu zamannya Farodis Farodis Fuirdaus Fuirdaus Itu surga Surga yang penuh taman dan indah Negeri Indonesia Negeri yang bagikan surga ini Tentu akan banyak sekali Bangsa-bangsa lain Ingin menguasai negeri ini Dengan alasan apapun Apakah itu ekonomi Atau apakah itu agama Daripada Hakikat dan kenyataannya adalah Ingin Menguasai negeri ini Menguasai kekayaan negeri ini Menguasai keindahan negeri ini Maka bagi warga yang harus saya ingatkan Jangan mudah percaya dengan semua yang Jangan mudah percaya dengan isu Warukun itu yang diangkat telah Karena agama Karena agama Manapun Apapun Selalu menghancurkan warganya Untuk bersikap damai Santun Berbedi-berbedi yang luhur Menghormati Saling menghormati Bahkan kepada siapapun Jangankan kepada manusia Bahkan kepada hewan pun Kita pun Dianjurkan untuk merasa Punya belas Punya kasih Dan punya kedamaian Betatapun harus hidup Berketenggah dengan Orang yang berlainan mahkamah Berlainan keyakinan Berlainan Kepercayaan Tetapi selama kita Berpegang teguh kepada Ahli sunnah wal jamaah NU yang Dalam wadah Agama yang dalam wadah NU ini Insyaallah Negeri ini akan menarutkan Menjadi surga dunia Allahumma Amin Dalam hal ini Menurut saya Lalu apa tugas Yang harus kita lakukan Di dalam mengawal negara Sesuai dengan hancuran agama kita Kita selalu Memberikan semangat Membantu Dan memberikan Harapan Kepada Lembaga yang menjadi tulang Punggung negeri ini Siapa lagi yang bukan TN di Tentara Nasional Indonesia Dan Polisi Republik Indonesia Ini adalah sebuah Dua burah Lembaga yang menjadi tulang Punggung negeri ini Mudah-mudahan kita doakan Bersama Dengan para santri-santri yang sudah Tentu ini karena sudah Tua-tua ini Insyaallah dikabulkan doanya Mudah-mudahan Mudah-mudahan TNI Yang harus Kukur dimitirkan tugas Allah berikan surga Di sana Amin Kampungkan dosa dan kesalahannya Amin Amin Dan selalu dilipahkan rahmatan di Tuhan Amin Amin Dan di mana TNI dan PORLI yang Harus diluluskan perjuangan Mengemban tugas negara ini Mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan Dan berserta keluarganya Amin Amin Dan saya sepribadi ini Saya doakan Mudah-mudahan Tara dan Polisi Nanti Untuk periode Pak Jokowi yang akan datang ini Karena mulai bertuah kemarin Hari minggu Dinaikan lagi kaji Amin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Iyakan al-Batuh Iyakan astahami Iyakan syaratan mestaqim Syaratan ladina Amin 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 Para santri NU Khususnya ini ya Ini dari dulu Bahkan sampai kiamat nanti Ini tugas utama santri adalah Mengawal lagidah Mengawal negara Dan Mengawal masyarakat Dan ini adalah tugas mulia Yang tentu pada akhirnya Akan menjadi amal baik Bagi kita semua Sehingga Tidak ada pertandaan lagi Yang mungkin diajukan di akhirat nanti Kenapa negerimu Menjadi Porah-porana Kenapa Agamamu Menjadi hancur Perantakan Kenapa Masyarakatmu Menjadi binasa Tidak ada pertanyaan itu Karena kita Sebagai santri Selalu siap dan siaga Mengawal lagidah agama Mengawal negara Mengawal Masyarakat Bersama tentara Dan polisi Allahumma Amin Santri-santri NU yang Berbahagia Banyak sekali Kehidupan ini Menjadi penghalang Dari hidup itu sendiri Dari berkeluarga Berteman Bertangga Sering satu saat Tidak menjadi Jalan untuk hidup Tapi menjadi halangan Dari hidup itu sendiri Maka kita harus hati-hati Jangan dunia menjadi halangan Jalan kita menuju Tuhan Tapi justru Menjadi semangat Dan jalan Menuju Tuhan Allahumma Amin Maka Sering saya katakan Kemarin ada Beberapa Pengurus Yang mungkin Bergabung Di bawah Nauan NU Dan Organisasi ini Bergerak dalam Bidang Pendidikan Terutama Mengawal Perempuan Agar benar-benar Menjadi tiang Negara yang kokoh Karena Ada sebutan Bahwa Perempuan lah Yang sebenarnya Menjadi tiang negara Kalau perempuannya Berenset Maka negara Kan hancur Karena Perempuan adalah Bagian dari Di mana Anak-anak ini Mendapatkan Pendidikan Mendapatkan Kasih sayang Mendapatkan Bimbingan Maka Kalau perempuan Dan ibu-ibu ini Tidak Sesuai dengan Harapan Bangsa ini Jangan berharap Kalau kita akan Melihat lagi Negeri ini Setelah Diterangi Matahari Dan Setelah Diterangi Bulan Pada Waktu Suni Maka Ada Peringatan Hari Ibu Dan Tidak Ada Peringatan Hari Bapak Karena Yang sering Masalah Ini Bukan Bapak Kemarin Malah saya Sampaikan Kenapa Organisasi Yang ada Di negeri Ini Seperti Majelis Ulama Yang tentu Ini Menjadi Tokoh Menjadi Majelis Menjadi Wadah Dimana Akan Mecahkan Masalah Dan Mencari Solusi Bagaimana Penduduk Dan Masyarakat Negeri Ini Damai Tapi Kadangkala Sangat Tidak Mengenal Saya Singgung Kemarin Ini Tidak tahu Berapa Tahun Yang Lalu Mui Ini Mengeluarkan Fatwa Bahwa Rokok Hukumnya Haram Dengan Alasan Karena Rokok Mengandung Unikodin Dimana Unikodin Itu Ada Ratun Yang Membahayakan Saya Bila yang Paling Membahayakan Negeri Ini Perempuan Bahkan Saya Tegaskan Saya Pada Saat Umur 21 Pada Tahun 81 Saya Sakit Bahkan Tidak Hanya Satu Hari Dua Hari Bahkan Satu Minggu Dua Minggu Tuh Bulan Hampir 29 Tahun Saya Sakit Gara-gara Perempuan Ya Ini Tidak Berarti Ban Sindim Ban Selatan Artinya Bahwa Ketika Rumah Tangga Ini Tidak Terbangun Dengan Bagus Ini Akan Sangat Berpengaruh Terhadap Roda Kehidupan Keluarga Itu Sendiri Pekerjaan Jadi Terbang Kelai Anak-anak Jadi Tidak Sekolah